Intro Hey guys, balik lagi sama Goodwills Di depan kita ini sudah ada Jada Toys Hans Mazda RX-7 Valsight, ini diambil dari film Fast and Furious Tepatnya Fast and Furious yang ketiga Atau Tokyo Drift Di mana si Hans Salah satu jagoannya Di film tersebut Ini dia memakai mobil RX-7 Yang modelnya Valsight Seperti ini, ini keren banget Oke, sebelum kita unboxing Kita puterin dulu kartusnya Kurang lebih seperti ini Seperti biasanya ya Kalau series dari Fast and Furious Ini ada macem-macem ya Jenisnya banyak banget ini Jadi kalau kalian pecinta Fast and Furious Terutama Jada Toys yang skala 24 Siapkan budget yang banyak Nah, ya semayan Apabila kalian ingin ngelengkapi Seperti itu Oke Oke, ini coba gue coba unboxing dulu Nanti kita review Ya, oke guys Ini udah berhasil gue keluarin dari kandangnya Atau dari kartusnya Ya, kurang lebih seperti ini Ini keren banget ya Ini warna orange Kemudian hitam Velgnya ini velg chrome Jadi kalau kita lihat ini model Mazda RX-7 Yang Valsight Ini kita lihat di belakangnya Ini ada plat nomor jadi Fast and Furious Kemudian ada kenal potnya Ini single muffler ya Kemudian ini lampunya juga black Hitam Yang polos Spoiler juga hitam Apabila bagian atas sampai di depan sini Ini warna hitam Kemudian di sisi pintu Ini ada separoh warna hitam ya Keren banget gue Oke, sekarang kita coba lihat di bagian depan Nah, ini bagian depannya ini ada logo Kemudian ininya juga polos-polos aja ya Lampunya juga hitam Jadi ini Mazda RX-7 Valsight ini dibuat khusus untuk film Fast and Furious Tokyo Drift Atau Fast and Furious yang ketiga Oke, yang dipakai mobil ini si Hans Kita ngintip bagian dalamnya Ini polos-polos aja ya Nggak ada apa-apaan Kelihatan kan Bagian TV-nya juga polos Plastik, hitam Nggak ada yang berwarna Kemudian bagian sini juga Ada yang berwarna Kontakometer-nya doang Bagian setir, semua segala macem Itu hitam, polos Sekarang kita lihat di bagian belakang Nah, ini juga kosong Nggak ada apa-apaan ya Jadi polos-polos aja Kemudian kita lihat di cup mesin Dalam mesin ini seperti apa ya Nah Bukanya masih sedikit banget ya Seperti biasa ya Ciri khas dari Jada Toys itu Ininya warna krum Kalau nggak warna krum ya warna hitam polos plastik Tapi bagus warna krum begini sih Jadi agak kelihatan kayak lebih detail lah Untuk overall sih Kalau menurut gue ini mobil Keren ya Maksudnya Sebuah sebuah die case Nah ini Kemudian Ini sebenarnya Nggak tahu nih Aslinya ada Namanya apa sih ini Sunroofnya atau nggak ya Jadi kalau di die case ini Ini hitam polos begini Tapi ada kayak pot begini Sayang ya Coba kalau ada dibikin kayak Sunroof model Aca Itu Agak lebih keren ya Tapi ini memang Kalau untuk di Indonesia Ini banknya red Rednya kenapa Karena Masih Beberapa orang aja sih Yang punya Kemudian Ini kita lihat Di Wippernya Bagian wippernya juga Begini ya Nempel di kaca Kok item polos Seperti itu Kelihatan kan Nah ini doang nih Jadi simple ya Terlalu simple Tapi Modelnya ini Keren Gue suka banget Gue juga dapetin ini Sampai PO 14 hari Ya Begitulah Demi Untuk Koneksi Jada Toys Oke Tadi kita sudah bahas Mengenai Bodinya Semua Depan belakang Kemudian Di sisi samping Kanan kiri Nah kita lihat Velpnya Ini velpnya Beda ya Ukuran belakang Dengan depan Jadi ukuran Belakang ini Agak lebih besar Dan juga Lebih celong Kalian bisa lihat kan Bagian depan Seperti ini Kemudian kita balik Nah Ini baliknya juga Lumayan Simple ya Semuanya hitam polos Bahan plastik Biasanya Ada Keterangannya Ini ada License nya Sekalian macam Mazda rx7 Mazda rx7 Benadada Jada Toys Ada Mazda Motor Corporation Dan ini yang di bagian Yang di Probe Itu hanya Hujung muffler Perlu kalian ketahui Kalau untuk produk Sejahter Toys Itu semuanya Bannya Ban dari karet Jadi gak ada Ban Plastik Segala macem Seperti itu Oke Ini dia Kesimpulan dari gue Ini Kalau untuk Kemiripan 8 ya Tapi kalau untuk Die case Ini 9 Ini sangat Layak panjang Kalau kalian Tercipta Case and Curious Dan juga Tercipta die case Kalian wajib punya Yang ini Seperti ini Hans Mazda rx7 Faleside Oke Sekian dulu video Dari gue The wheels Sampai ketemu Di video gue berikutnya Dan untuk Kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe Channel The wheels Dan juga follow Instagramnya The wheels Karena subscribe itu Gratis Gak bayar ya Dan juga gak dosa Jadi gak salahnya Kalian subscribe Biar channel The wheels Itu makin maju lagi Kedepannya Oke Sampai ketemu Di video berikutnya And bye Sub indo by broth3rmax